Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 di Cikra Berkat Surabaya. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang bintas dan mudah dipahami oleh pengertian. Unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama, kalimat sesuai ejaan yang disimpulkan. Artinya, di dalam kalimat tersebut terdapat ejaan dan tanda baca yang benar. Yang kedua, sistematis. Susunan kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan yang terakhir ringkas. Contoh soal yang pertama, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan sebut itu. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena ada kata bagi di depan subjek. Yang benar adalah, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan sebut itu. Yang nomor 2, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka dureng. Kalimat tersebut juga kalimat tidak efektif karena tidak ringkas. Yang benar adalah, saya tidak suka buah apel dan dureng.